Intro Kelompok militan Hamas kembali meluncurkan sejumlah rudal ke wilayah Israel pada Kamis 26 Oktober. Serangan itu memicu sirine peringatan udara berbunyi di sejumlah kota termasuk Tel Aviv. Warga setempat mendengar bunyi ledakan setelah peringatan udara diaktifkan. Diduga ledakan tersebut bersumber dari pencegat Iron Dome yang sedang bekerja menghalau rudal. Hingga saat ini militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan maupun korban. Diketahui perang antara Israel dan Hamas sudah memasuki hari ke-20. Kendati demikian, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa konflik akan berada. Sebaliknya, muncul kekhawatiran perang akan melebar hingga ke negara lain seperti Lebanon. Hal ini karena kelompok militan Hezbollah turut membelah Hamas dalam melawan Israel. Selain itu, Iran juga memperingatkan Israel, jika tidak segera menghentikan serangan di Gaza, maka dapat memicu terjadinya perang besar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.